mohon maaf saya bertanya ini kira-kira pernah enggak mendesain yang tidak islami gitu pernah pernah banget dan awal-awal menjahit itu sering menjahit baju-baju yang seksi dulu dulunya yang transparan yang seksi biasanya tapi sekarang Alhamdulillah sudah tidak pernah lagi dan sekarang hanya untuk mendesain baju-baju muslim kita dalam islam ya startnya itu sebenarnya kita merujuk ke al-ahqaf ayat 15 surah al-ahqaf ayat 15 startnya itu dari 40 tahun malah memang di mana kita disitu diminta untuk berdoa itu bisa diamalkan nanti doanya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi ajmu'in puji syukur pada Allah bagi yang berbahagia ini kita semua bisa bertemu di tempat ini dan pemirsa sahabatmu yang dimanapun berada dalam kondisi sehat semoga selanjutnya kita dalam perlindungan Allah SWT Amin Salawat dan salam terkirim kepada Rasulullah Muhammad SAW Nabi Tentu menjadi Uswatan Hasanah menjadi Suri Tengah dan bagi kita semua Pagi yang berbahagia ini saya Saida Yusuf Mustara dari Komisi Seni Budaya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan mengundang untuk hadir di studio kita dua desainer yang luar biasa dari Sulawesi Selatan mereka ini desainer-desainer yang telah menciptakan aneka busana muslimah yang yang tadinya orang ada yang mau memakai busana muslimah itu masih ragu-ragu karena modelnya yang agak jadul atau bagaimana tapi di tangan-tangan beliau inilah luar biasa desain kekinian itu sudah mulai diminati oleh mayoritas kita umat Islam yang berada di Sulawesi Selatan pada umumnya untuk itu saya sapa dulu yang hadir yang pertama ketua dot desain olah tenun Sulawesi Selatan Ibu Janna Zainal atau yang lebih keren kita panggil Kak Jen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Alhamdulillah sehat ya Alhamdulillah sehat Alhamdulillah ya kemudian yang kedua hadir yang imut-imut Masya Allah masih muda sudah berkreasi ketua hijabers mom community ya jadi HMC ya HMC ini pusatnya Jakarta seluruh provinsi ada dan memang namanya hijabers mom community Makasar bukan hijabers mom community sosial ya tapi sebenarnya sosial iya oke dan beliau beliau juga adalah desainer ya desainer kita haja satria yang lebih keren kita panggil mom pria Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih untuk Kak J maupun mom pria yang sudah menyempatkan hadir bersama kita di tempat ini untuk berbagi pengalaman berbagi ilmu tentang bagaimana desain kekinian yang islami yang bisa kita temui di pasaran sosial ini ya tentunya mungkin yang pertama saya mau tanyakan gini kira-kira mom pria dan Kak Jane mendesain baju busana muslimah ini sejak awal memulai mendesain atau baru beberapa tahun belakangan kalau saya pribadi itu beberapa tahun belakangan ini baru aktif di bidang desain mendesain dulunya hanya biasa jahit iya kemudian lama-kelamaan banyak yang suka dengan desain-desain atau jahitan yang saya biasa kan mereka biasanya ini kain terserah terserah Kak Jane mau apain jadi selalu motivasi dari pelanggan yang membuat saya mulai belajar untuk mendesain dan Alhamdulillah setiap saya membuatkan mereka mereka suka nah akhirnya pelan-pelan saya belajar untuk bikin desain-desain sendiri insya Allah dan desainnya selalunya kan dot desain olah tenun jadi produk kain yang dijahit itu adalah khusus tenun atau khusus tenun sutra ya kebanyakan tapi itu pun baru-baru 4 tahun ini ya dot dibentuk dan dot itu singkatan dari desainer olah tenun yang memang menghususkan untuk mendesain bahan-bahan kearifan blokan dari Sulawesi Selatan khususnya seperti sutra dan tenun yang berasal khusus dari Sulawesi Selatan siap-siap itu baru 4 tahun belakangan ini oke dan mohon maaf saya bertanya ini kira-kira pernah nggak mendesain yang tidak islami gitu pernah 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 banget dan awal-awal menjahit itu sering menjahit baju-baju yang seksi dulunya yang transparan ya? yang transparan yang seksi biasanya tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak pernah lagi dan sekarang hanya untuk mendesain baju-baju muslim insya Allah insya Allah luar biasa ya sekarang ke mom pria ini mom pria kan disamping sebagai ketua hijabers mom community ya yang tentunya membawa ibu-ibu yang berhijab yang diantaranya saya tahu kemarin pas kita ada acara fashion show ya dari HMC lah yang tampil dengan memakai busana-busana dari desainannya dot ya nah kira-kira mom pria mendesain juga ini gimana? selama ini mendesainnya khusus busana muslimah ya? kalau di saya sendiri desain itu khusus memang untuk busana muslimah enggak pernah ini sih sebelumnya belum pernah mencoba untuk yang biasa karena memang sesuai pasar sih ya yang dibutuhkan karena masyarakat ini juga Indonesia juga termasuk ini ya mayoritas Islam muslim terbesar di dunia jadi kita mengikuti pasar lah pasar industri yang setiap kita buat itu pakai muslimah yang kekinian ya betul jadi ini salah satu contoh dari desainnya masing-masing yang dipakai sekarang ya jadi sahabat MUI pengurusan dimanapun berada yang saya pakai pun ini sebenarnya salah satu desain dari senior kita di hijabers mom community dan beliau juga dot ya pengurus dot mom Amriyadi Ahmad ya beliau punya merek Amrikol ya Ami Collection ya jadi di dot itu ada berapa desainer yang tergabung dalam dot? untuk saat ini sampai saat ini ada 28 desainer ada juga yang dari daerah seperti dari Bantaeng dan dari Toraja dan kami semua tergabung dalam desainer olah tenun dan memberikan kesempatan kepada desainer-desainer muda kalau misalnya ingin bergabung di dot juga boleh dengan menghubungi saya atau teman-teman di dot bisa bergabung di dot untuk mengembangkan kreativitas mereka Masya Allah jadi peluang terbukannya gimanapun jadi pemirsa yang mendengarkan ini boleh mau mengembangkan bakatnya mendesain silahkan langsung bergabung di desain olah tenun dan bergabung juga di hijabers mom community betul ya jadi sekarang saya termasuk yang sangat-sangat apresiasi ya ibu-ibu muda yang sekarang yang memang tidak tidak meninggalkan keluarga tapi berkreasi dan rumah nah itulah yang selama inilah menghasilkan ya bisa menghasilkan betul sekali tanpa mengesampingkan keluarga betul keluarga Masya Allah keluar biasa ibu-ibu hebat iya jadi kalau desain mendesain satu baju kira-kira ini mendesain satu baju itu butuh berapa lama? tergantung biasanya tergantung dari tergantung mood tergantung mood dari saya atau tergantung juga dari pekerja tapi biasanya kalau sehari bisa mereka kerja 2-3 laju oh jadi kita yang mendesain terus kita serahkan ke partner kita ya yang menjahitkannya ya betul karena kalau kita juga menjahit kapan matinya Masya Allah ya betul sekali kasih kesempatan lah buat ini ya berbagi rezeki ya berbagi rezeki betul sekali Masya Allah dan kemarin saya sempat alhamdulillah ya saya dipercaya untuk acaranya milatnya DOT yang keempat di Claro di Claro kemarin untuk berdoa ya dari kita dari saya dari Mui saya lihat kemarin ada beberapa teman yang pada dasarnya dia tidak berhijab ya tapi pada dasarnya kemarin tampil dengan hijab itu luar biasa ya 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 jadi maksud saya mereka menggunakan desain yang dari pengurus-pengurus DOT kurang lebih 20 berapa tadi 28 orang itu dengan dengan benar-benar seneng bangga dan bahkan diantara model-modelnya di langsung beli ya banyak yang memperagakan habis itu enggak dikeluarkan lagi langsung dibayar ada beberapa yang langsung mau ambil itulah luar biasa jadi alhamdulillah ya kita kondisi sekarang ini ya kita khususnya di Sulawesi Selatan kadang-kadang kalau khususnya apalagi kalau mau ke pesta itu sudah sudah rasanya malu kalau nggak pakai hijab ya betul nah disinilah perannya desainer-desainer ini yang sudah mengangkat kearifan lokal terutama sutra, tenun kalau yang ini kan tenun ya tenun biasa kemudian yang gelangannya sutra ya kemudian kalau yang dikajian sendiri itu full sutra kalau ini lagosi ya itu motif motifnya jadi lagosi itu Sulawesi punya juga ya khusus motif dari sengkang motif yang sangat terkenal di Indonesia itu motif lagosi sengkang ya dan akhirnya dikreasikan menjadi hijab yang cantik iya Masya Allah betul oke Kak Jen dan Menteri ya kalau boleh tahu nih kira-kira dalam satu bulan itu bisa apa ada orderan ada pesanan itu sampai berapa banyak kalau saya biasanya tergantung momen ya kalau misalnya momen-momen ramadhan lebaran atau momen acara-acara pernikahan itu bisa sampai sebulan lebih dari 30 itu pesanan ya per bulan per bulan itu pesanan lain dengan yang untuk ready to wear yang biasa kita jual langsung tanpa custom ya Oke mampu yang sendiri kalau saya sih lebih ke ready to wear gak kenerima custom oh gitu lebih santai ya betul nggak ribet kalau Kak Jen punya target kalau Menteri ya santai 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 Nikmati gitu Masya Allah Karena kebetulan kita juga Ibu rumah tangga Jadi banyak yang mesti diselesaikan dulu Kewajiban paling utama Mengurus lagi, mengurus anak Sambil berusaha Betul, betul, Masya Allah Jadi Pak Musa, sahabat Mui Dimanapun berada Banyak pesan tentunya dari beliau berdua Untuk kita ibu-ibu yang Tinggal di rumah Yang mungkin bingung mau ngapain Silahkan, berkreasi Punya bakat untuk Mendesain Kira-kira mencoret-coret awalnya Terus tiba-tiba bisa jadi sesuatu Itu silahkan Kembangkan bakat Anda melalui Desainer olah tenun Sulawesi Selatan Dan satu lagi ya Selain baju, kami juga Bisa menerima Teman-teman atau sahabat-sahabat Yang ingin bergabung di desainer olah tenun itu Dengan kreasi Selain baju ya Tas, sepatu, atau aksesoris lain Siap-siap Itu juga kami akan terima Tentunya dengan Sering menggunakan Bahan lokal Untuk diolah menjadi sepatu Tentunya dengan tas Gaya tren sekarang ya Biasa matching kan sepatunya sama tasnya Ya betul Jadi kalau misalnya yang dari Toraja Tertarik dengan kain-kain Toraja Yang kemarin salah satu desainer ya dari sana Itu ditampilkan baju yang didesain secantik mungkin Jadi kesannya sudah keren banget ya Majunya teraja Terus ada tasnya juga Sepatunya Jadi benar-benar di matchingkan ya Karena ya itulah Ibu-ibu jaman now Harus matching Sekarang ibu-ibu jaman now itu suka dengan yang etnik-etnik Kita juga memang harus bangga memakai etnik Memakai motif dari Kadang juga ini ya Tren yang dulu itu kita Angkat kembali Tapi tinggal ini dipernak-pernik lagi Supaya lebih Supaya lebih cantik Dan lebih tidak Tidak ragu untuk memakainya Ini merupakan pede Jadi kesan kampungnya sudah hilang Ya Masya Allah Luar biasa Wah Saya termasuk Yang paling suka Memakai Kayak gini nih Yang kean pan lokal yang dibilang ya Jadi Setiap saya mengisi acara Itu saya cari dulu nih Mana nih Yang bisa dipakai Yang ada Unsur-unsur Seteranya Yang mana nih Yang hijab Yang bisa di ini Termasuk Apa Kalau acara-acara pengantin Kalau zaman dahulu kan kita Kita yang memandu acara itu kan Zaman dahulu kan paling Tahunya baju bodoh Tahunya salung sutra Sekarang ternyata sudah bisa dimodifikasi Dengan Dengan gaun yang indah Baju bodoh modern Tidak lepas dari ininya Tetap ada Terlihat ya Ada sutranya Ada tenunnya Tetap memunculkan etniknya Dan yang paling penting adalah menutup aurat secara syar Betul-betul Betul-betul Karena zaman dahulu kan baju bodoh kita kan Ya gitu Seksi gitu Sejarah-sejarah Jadi transparan Dan yang didalamnya juga akhirnya Jadi kelihatan Sejarah dulu Sekarang muslimah bisa Tetap bisa memakai baju bodoh modern Ya Baju modern Modifikasi yang lebih unik lagi Lebih cantik Yang tentunya Tentu kekinian Ya betul Jadi tentu kita yang dari Majelis Ulama Indonesia juga Tentu mengapresiasi ya Mumpria Kak Jin Dan teman-teman yang telah Meluangkan pikirannya Meluangkan apa Imajinasinya Dalam bentuk desain-desain yang indah tentunya Yang Masya Allah Alhamdulillah jadi Trend Semakin kesini saya lihat trendnya semakin naik Yang setiap Saya menghadiri pameran Yang ada Selalu ada desain Oral Tonun Punya stand besar Alhamdulillah Itu selalu rame Saya lihat ya Alhamdulillah Jadi peminatnya semakin banyak Dan semoga kedepannya Tentunya Terus berkreasi Berkreasi tanpa batas Mendebar manfaat Untuk sesama Terutama untuk Kaum muslimah Bukan hanya di Sulawesi Selatan Saya berharap bisa sampai ke kancah internasional Alhamdulillah Alhamdulillah Insya Allah ya Ya Jadi Pemirsa Sahabat Muih Dimanapun berada Mungkin pertemuan kita hari ini Mengorek-ngorek Eh tunduk dulu sebelum saya tutup nih Sebelum saya tidak saya bertanya Kak Jin sekarang kira-kira Umurnya berapa sekarang? 49 49 menjang 50 Oh jelita ya Jelita menjang 50 tahun 50 tahun Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga diberi kesehatan selalu Amin Amin Dan mulai mendesain umur? Sebenarnya Baru beberapa tahun yang lalu Itu mulai mendesain Cuma untuk Desain-desain yang belum Ini ya Yang dulu-dulu itu Menjahit itu sudah Ya sekitar 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu Oke Empat puluhan lah ya Oke Masya Allah Berkreasi di usia Start 40 tahun Sesuai Bisa Ya Kalau kita dalam Islam ya Startnya itu sebenarnya Kalau kita merujuk ke Al-Ahqaf ayat 15 Surah Al-Ahqaf ayat 15 Startnya itu dari Empat puluh tahun malah memang Arba'ina sana Empat puluh tahun Ya Dimana kita disitu diminta Untuk berdoa Itu bisa diamalkan Di doanya Kalau Mam Teria sendiri Sekarang Sekarang sudah Umur 38 tahun Baru 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 Masya Allah Masya Allah Sudah menjadi Ketua Hijabers Mam Community Masya Allah Hijabers Mam Community Sendiri Anggotanya berapa? Dia Sudah Di 35 anggota 35 Memang Dan memang Selama ini Kegiatannya Padat juga Selalu berkolaborasi Dengan dor Dan memang Padat ya Selalu ada Ini pertuan-pertemuan Yang mendatangkan Kebaikan Untuk anggota Dan orang banyak Masya Allah Mulai mendesain Umur berapa? 35 tahun Umur 33 33 Berarti kurang lebih 5 tahun Masya Allah Dan tentu Karyanya sudah ada Di mana-mana Masya Allah Masih belajar sih Terima kasih banyak ya Untuk Mem Teriak dan Kak Jane Yang luar biasa Telah membagikan Ilmu Dan sekali lagi Untuk sahabat Mui Untuk pemirsa Yang menonton Channel YouTube Dari Majelis Ulama Indonesia Khususnya dari saya Komisi Seni Budaya Yang ingin bergabung Yang ingin Mengenal lebih jauh Tentang desainer Boleh menghubungi kami Dan tentu Saya ucapkan Terima kasih Sudah meluangkan Waktu hadir Di sini Di tempat ini Insya Allah Mudah-mudahan kita Berjumpa lagi Di agenda yang jauh Lebih besar Dari Yang akan datang Insya Allah Amin Dan kita Akhiri pertemuan kita Hari ini Dengan sama-sama Membaca doa Katara ke majelis Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdik Nashhadu Adla ilaha Ila anta Nasta Firga Wa matubu Wallahumma Fiqh Ilaqamil Tariq Fashtarikul Khairat Saya Syedah Yusuf Mustarah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa